Malam Om Immanuel Fatukolo Om Immanuel sebagai salah satu anggota dari Pemuda TTS Om Immanuel, sarannya apa ini untuk pemerintah karena kedua stikip ini masih berpolemik tapi sarannya apa untuk pemerintah? Kalau saran saya itu, pemerintah memberikan ketegasan Ketegasan seperti apa? Ketegasan yang bernuansa edukasi Maksudnya? Maksudnya alumi dari kedua lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini stikip Timur Indonesia maupun stikip Musa Timur pemerintah dalam hal ini lewat dinas pendidikan khususnya menyuruhkan atau memberikan warning kepada lembaga pendidikan PAUD, TK maupun SD untuk tidak menerima alumni dari kedua stikip dalam hal ini stikip Timur Indonesia maupun stikip Musa Timur Sampai kapan? Sampai ketika kedua lembaga pendidikan ini secara legal dalam hal ini secara legal dalam hal ini bukan hanya legal ketika mereka mentor oleh perizinan tetapi paling tidak sudah memenuhi syarat untuk mereka mewisudakan mahasiswa-mahasiswanya Kenapa? Kenapa tidak boleh menerima mereka lurusan? Kan mereka ada yang sudah diwisudah ada yang sudah melemenin jasa Kalau menerima dalam konteks atau kapasitas saat ini berarti itu sudah memberikan pembelajaran yang tidak begitu sehat untuk kabupaten TTS karena yang pertama adalah legitimasi kedua sekolah yang ada di sini yang berikut juga seperti tadi dikatakan oleh Bung Charles, Bung Eli dan juga Bung Leksi bahwa kedua lembaga tersebut BLE memenuhi perseratan dengan sistematis sistem pendidikan tinggi yang berikut juga program-program yang ada dalam setiap perguruan tinggi mereka belum memenuhi Terima kasih Terima kasih banyak